I don't never slow up, no I don't take shit, I got no more Pakar pasar transfer Sky Sport Italia Gianluca di Marzio melaporkan bahwa Nerazzurri sedang mempertimbangkan untuk merekrut gelandang Tottenham Hotspur Tangwin Dombele dan gelandang Sassuolo Maksim Lopez Dalam kasus Dombele, dia sama sekali tidak disukai di Tottenham, ini bisa berarti bahwa ia adalah opsi pinjaman yang layak di akhir musim panas ini Sementara itu, Lopez akan menjadi target oportunistik bagi Nerazzurri Ia sangat berhasrat untuk meninggalkan Sassuolo Menurut Di Marzio, Inter tidak melihat Dombele dan Lopez sebagai target alternatif, mereka mungkin akan mencoba untuk merekrut keduanya Jika Inter mendatangkan satu pemain lagi di lini tengah, dan terutama jika mereka merekrut dua pemain, Aslani bisa hengkang dengan status pinjaman Laporan sebelumnya mengabarkan bahwa pemain asal Albania itu bisa menjadi bagian dari kesepakatan pertukaran dengan Sassuolo untuk Lopez Nerazzurri sedang mempertimbangkan satu kesempatan terakhir sebelum jendela transfer musim panas ini ditutup Seperti dilansir Sport Mediaset, pelatih Simone Inzaghi menginginkan perubahan di lini tengahnya Aslani telah meminta ruang untuk bermain Oleh karena itu, dia kemungkinan akan dipinjamkan untuk mendapatkan permintaannya itu, dan Empoli dikabarkan siap menyambutnya kembali Sementara itu, Inter telah menanyakan Maxim Lopez, tapi dia tampaknya tidak antusias, tracknya masih dingin Namun, Inter berpeluang untuk mendapatkan Dombele sebagai pengganti Aslani untuk musim ini Tanguin Dombele menjadi salah satu nama yang masuk dalam daftar Nerazzurri untuk memperkuat lini tengah mereka Seperti dilansir Fabrizio Romano, pihak Nerazzurri belum mengajukan tawaran resmi apapun untuk mendatangkan Dombele Mereka hanya menanyakan syarat kemungkinan operasinya Sementara itu, Galatasaray tetap bersemangat untuk mengontrak Dombele Republika melaporkan bahwa Tanguin Dombele adalah permintaan khusus dari pelatih Simone Inzaghi Pelatih Inter menilai pemain asal Perancis itu adalah sosok yang ideal dari segi pengalaman, kekuatan, dan kepribadian untuk melengkapi lini tengah Nerazzurri yang sudah sangat kuat Negosiasi saat ini sedang berlangsung Inter berupaya memberikan pelatih Simone Inzaghi pemain yang tahu cara untuk menang